Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 SDK di Jawa Nerejo Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan tetap semangat belajar dari rumah Pada video pembelajaran kali ini Bu Anin akan mengajak kalian semua Melanjutkan pembelajaran PJUK Pada tema 6, subtema 2 Materinya tentang mengkombinasikan gerakan berjalan Meliuk dan mengayun pada gerak berirama Teman-teman, apakah kalian masih ingat Apa sih gerak berirama itu? Pada pembelajaran minggu lalu Kita telah bersama-sama mempelajari gerak berirama Gerak berirama merupakan aktivitas yang dilakukan Dengan diiringi musik, lagu, atau ketukan Dengan melakukan gerak berirama Kita dapat mengembangkan kelenturan dan kekuatan tubuh Serta dapat mengkoordinasikan antara gerak kaki dan juga gerakan tangan Jika kita melakukan senam berirama Jika kita melakukan senam irama atau gerak berirama Itu bisa dilakukan dengan menggunakan alat dan juga tidak menggunakan alat loh Teman-teman, ayo kita perhatikan alat-alat apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan senam berirama Yang pertama ada tali Kemudian bola Simpai Tongkat Dan juga tongkat berpita Teman-teman, sebelum kalian melakukan gerak berirama Pastikan kalian telah melakukan pemalasan terlebih dahulu Agar tubuh kalian relax dan menghindari cedera saat kalian melakukan gerak berirama Serta jangan lupa menyiapkan bola Bisa bola poli, bola basket, bola plastik, ataupun bola takraw Yuk teman-teman, sekarang kita perhatikan gerakan berjalan, meliu, dan mengayu Langkah yang pertama yaitu posisi tubuh sedikit membungkuk dan tangan kanan memegang bola Kemudian kalian berjalan maju dua langkah Setelah itu kalian melakukan gerakan meliukkan badan Dimana kalian mengangkat tangan kanan yang sudah memegang bola Dan mengayunkan bolanya ke belakang Hingga ayunan bola sampai pada posisi pan tubuh Yuk teman-teman, kita ulangi lagi Bagaimana sih gerakan-gerakan berjalan, meliuk, dan juga mengayun itu Yang pertama, posisi badan sedikit membungkuk dan tangan kanan memegang bola Kalian berjalan dua langkah ke depan Kemudian kalian melakukan gerakan meliukkan badan Sambil mengayunkan bola ke depan, atas, belakang Dan pastikan ayunan bola kalian sampai berada pada posisi depan tubuh kembali Seperti itu Mudah bukan melakukan gerakan kombinasi berjalan, meliuk, dan juga mengayun? Teman-teman, apakah kalian tahu apa sih manfaat melakukan gerakan-gerakan itu? Jika kalian belum tahu, didengarkan ya Manfaat melakukan gerakan berjalan yaitu dapat melatih keseimbangan tubuh maupun kecepatan ketika kita berjalan Kemudian manfaat untuk melakukan gerakan meliuk adalah melatih tiga unsur loh Yaitu unsur keseimbangan, kelincahan, dan juga kecepatan Yang terakhir manfaat melakukan gerakan mengayun adalah dapat melatih unsur kekuatan, ketangkasan, serta kelincahan tubuh kita Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mempelajari bagaimana sih mengkombinasikan gerakan berjalan meliuk dan mengayuk pada gerak berirama itu Pada gerak berirama itu Semoga ilmu yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari Nah, ketika kalian melakukan gerakan-gerakan tersebut Kalian juga sudah memanfaatkan sumber energi yang ada pada tubuh kalian untuk kegiatan yang positif loh Oke teman-teman, sampai bertemu pada pembelajaran PJUK berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!